Pertama, ukuran kekayaan Nah, jadi kekayaan seseorang ini juga akan memberikan suatu stratifikasi yang berbeda Kalau misalnya di pedesaan, itu tentunya dari luas tanah Semakin dia banyak memiliki tanah, maka stratifikasi dia akan lebih tinggi Maksudnya dibandingkan masyarakat yang tidak punya tanah ataupun masyarakat yang memiliki tanah lebih sedikit Terima kasih telah menonton Selamat pagi Saya buat rekod materi ini di waktu pagi Kita akan melanjutkan terkait pembahasan struktur sosial Sebetulnya ini terkait dengan kesetaraan sosial Di mana ada penggolongan masyarakat Itu terkait dengan status dan peran Baik status maupun peran yang melekat di dalam individu itu sendiri Terus juga tidak bisa lepas dari mobilitas sosial Perpindahan individu, kelompok, ataupun penduduk Dari strata yang misalnya tinggi ke bawah ataupun dari bawah ke atas Baik vertikal ataupun horizontal Sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan diferensiasi sosial Ini penting diferensiasi sosial itu untuk kita ketahui di mana diferensiasi sosial dapat diartikan adalah perbedaan penduduk atau warga masyarakat ke dalam golongan atau kelompok secara horizontal Tidak bertingkat Kayak agama misalnya, etnis Justru dengan mempelajari diferensiasi sosial Hikmahnya kita bisa saling menghormati toleransi Dan juga sebetulnya di dalam diferensiasi sosial ini Kita bisa belajar atau mendalami tentang Pancasila disitu Ya sangat penting sekali Oke selanjutnya kita akan membahas tentang stratifikasi sosial Nah ini Stratifikasi sosial ini ada beberapa poin Yang akan kita bahas Terutama tentang definisi stratifikasi sosial itu Secara umum, stratifikasi sosial ini sebetulnya dapat diartikan Sebagai penggolongan masyarakat ke dalam kelas-kelas yang disusun secara bertingkat Kalau diferensiasi kembali adalah horizontal Tidak bertingkat Sama Nah sedangkan kalau misalnya Stratifikasi sosial ini secara bertingkat Ini semuanya penting untuk kita pahami Untuk kita pelajari sebagai suatu dasar dalam memahami Materi-materi sosiologi Ya Di mana misalnya kelas-kelas ini secara bertingkat ya tentunya Dan bisa juga Biasanya menyebut dengan kelapisan sosial Ya Biasanya atau misalnya kita ambil salah satu referensi dari tokoh sosiologi Indonesia Di mana Robert Lawang misalnya mendefinisikan stratifikasi sosial Sebagai suatu penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial Nah jadi dia di dalam lapisan-lapisan masyarakat itu ada stratifikasi-stratifikasi Di dalam sistem sosial nilai norma budaya yang ada di masyarakat itu Ada lapisan-lapisan yang hirarkis sifatnya Vertikal gitu sifatnya itu Tentunya ini ada indikator-indikatornya Misalnya menurut beliau Pertama dimensi kekuasaan Nah itu Prestige Prestige ini Prestige ini adalah Bagaimana misalnya pemberian Suatu kehormatan terhadap salah satu tokoh Ya bisa saja ulama misalnya Atau misalnya mereka yang melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi Ketika pulang ke kampungnya Dia akan mendapatkan suatu penghargaan yang berbeda Selanjutnya setelah memahami definisi stratifikasi Intinya disini ada suatu pelapisan sosial Ada status dan peran yang berbeda Ada status dan peran yang berbeda Karena ada mobilitas Kalau misalnya saya di kampung misalnya Bukan siapa-siapa Terus pergi Apa mencari ilmu Mendidikan S1, S2, S3 Terus pindah ke satu Kota tertentu Bisa saja di kota tertentu itu Misalnya menjadi Direktur, menjadi bos Di masyarakat Di kalangan masyarakat akademis itu Di kalangan masyarakat Yang biasa itu Misalnya bisa saja Stratifika saya Meningkat Seperti itu Nah ini Selanjutnya Ada Sebetulnya dasar-dasar stratifikasi Di dalam masyarakat Apa sih sebetulnya yang mendasari Stratifikasi sosial itu ada Di dalam masyarakat Walaupun misalnya Senyap Atau secara laten Tidak kelihatan Tapi stratifikasi itu Secara simbol juga ada Pertama Ukuran kekayaan Nah Jadi Kekayaan seseorang Ini juga akan memberikan Suatu Stratifikasi yang berbeda Kalau misalnya di pedesaan Itu tentunya Dari luas tanah Semakin dia banyak Memiliki tanah Maka stratifikasi Dia akan Lebih tinggi Maksudnya dibandingkan Masyarakat yang tidak punya tanah Ataupun masyarakat yang memiliki tanah Lebih sedikit Selanjutnya Ada ukuran kekuasaan Nah ini penting juga Ya tentunya kita Fakta di lapangan Sudah tahu lah ya Misalnya Kekuasaan itu dari misalnya Mulai tertinggi Sampai terkecil RT RW itu Itu juga bisa Memiliki suatu Kekuasaan Stratifikasi Yang bisa membedakan Di antara masyarakat itu Atau bisa saja Kekuasaan itu Kayak Dia punya suatu Karisma Misalnya Dia punya suatu Apa Diberikan Fretish size Tadi ya Bisa saja Bisa karena Misalnya dia punya Kekuasaan Power Kalau misalnya Foucault The power of knowledge Bagaimana misalnya Dengan knowledge Dengan pengetahuan Dia Bisa Mempengaruhi Orang lain Mempengaruhi Tindakan orang lain Contoh Misalnya Kalau kita pergi ke dokter Kita suruh makan obat Tiga hari sekali Satu hari Tiga kali Misalnya Itu kita akan Mengikuti Dan melakukan Suatu tindakan itu Itu disebut dengan The power of knowledge Yang ketiga Adalah ukuran kehormatan Nah ini Sebetulnya orang Kehormatan Jadi terkait Dengan tadi Pertesize itu ya Biasanya Kayak Kepala adat Ulama Itu Ukuran-ukuran kehormatannya Ada Biasanya Keraja-kerajaan itu Berdasarkan keturunan Nah ini Bisa saja Ukuran ilmu pengetahuan Atau pendidikan Beda ya Dengan The power of knowledge Yang saya jelaskan tadi Dengan ukuran ilmu pengetahuan Atau pendidikan Ini berbeda Berbeda dengan yang Tadi Saya jelaskan Kalau tadi Terkait dengan The power Kekuasaan Sedangkan ini adalah Ilmu pengetahuan Atau pendidikan Nah ini Jadi setiap orang itu Apalagi zaman Pendidikan yang sangat Terbuka sekali Saat ini Bisa saja Orang dengan Apa Dapat pendidikan 1 S2 S3 Sekolah yang lebih tinggi Ini bisa saja mereka Stratifikasinya Bisa Bisa meningkat Yang tadinya misalnya Orang tuanya hanya Petani biasa Terus anaknya jadi PNS Dan jadi direktur Dan lain-lain Nah ini Sifat stratifikasi sosial Selanjutnya Jadi ada sifat Bersifat tertutup Dan bersifat terbuka Nah stratifikasi Dengan sifat yang tertutup Membatasi seseorang Untuk Untuk berpindah Dari satu lapisan Ke lapisan lain Baik pindah ke atas Maupun ke bawah Satu-satunya jalan Untuk menduduki Lapisan tersebut Hanya melalui kelahiran Contoh misalnya Masyarakat yang mengandung Sistem kasta Sistem feodal Dan masyarakat yang Menggantikan ciri-ciri fisik Sebagai ukuran lapisan Seseorang Kasta kayak di India Itu dia tidak bisa Dari kasta Waisya ke bahagian Bahmana ya Tidak bisa Tidak bisa pindah Begitu saja Tapi sebetulnya Ada misalnya Sistem Tertifikasi Campuran Bisa saja Misalnya yang Awalnya dia kasta Waisya Dia memang tidak bisa Pindah ke kasta Brahmana secara Kelahiran Tetapi Di zaman yang modern Ini bisa saja Si kasta Waisya ini Bisa lebih kaya Daripada Brahmana Nah ini Tapi beda Beda lagi Akhir jadinya beda lagi Golongan Stratifikasi Dia ada di Dalam misalnya Stratifikasi Secara keturunan Tertutup Dia tidak bisa Berpindah Tetapi Misalnya Secara dimensi Kekayaan Dia lebih kaya Itu bisa saja Seperti itu Dan misalnya Pola-pela tertutup Kalau Nanti ada tuh Bersifat campuran Di selanjutnya Nah ini Kalau misalnya Bersifat terbuka Nah setiap agurus Mereka kesempatan Untuk melediki Lapisan yang Paling teratas Wah bisa Ya masyarakat modern lah ya Masyarakat Tapi untuk di Indonesia Saya kira Siapapun bisa ya Dengan Kedilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Ini bisa Kalau lihat di Indonesia Bahkan saya banyak sekali Teman-teman di kelas Teman-teman yang dari Papua Dari NTT Dan dari lain Nah itu wah Itu pintar-pintar itu Saya juga pernah di UPI Pelatihan Wah kimianya pintar juga Malah lebih pintar dari Ya orang-orang kita disini Saya mikir Mereka luar biasa sekali Nah ini Yang ketiga adalah Bersifat campuran Yang tadi saya jelaskan Bersifat campuran itu Ya secara kasta Dia misalnya Kasta bawah Tidak bisa Dipindah-pindahkan Kayak Waisa ke Brahma kan Gak bisa dipindah Baik Brahma ke Waisa Maupun Waisa ke Brahma Itu tidak bisa pindah Tapi di sisi lain Dia bisa lebih kaya Seperti itu Bentuk-bentuk Sertifikasi Bisa sistem kasta Sertifikasi itu Sistem kelas Bagaimana kalma Misalnya Burjuis dan proleta Kelas-kelas orang Apa Kaya Makna Bisa juga Misalnya Apa Kelas-kelas sosial itu Dibentuk Berdasarkan yang tadi itu Ya tentunya Kayaan Kekuasaan Dan Lain-lain Ini sangat penting Juga yang tidak bisa Kita lepaskan Stratifikasi ini Sebetulnya Tidak bisa Lepas dari Persatua Indonesia Misalnya Kalau dikaitkan dengan Indonesia Karena terkait dengan Keragaman Jadi keragaman ini Memberikan suatu peluang Untuk adanya Stratifikasi sosial Stratifikasi sosial ini Penting untuk kita Pahami Sehingga kita tahu Peran dan Peran dari Status kita itu apa Ketika misalnya Saya datang ke Papua Peran dari status saya ini Sebagai apa Dan disana Kalau kita paham Stratifikasinya Status dan perannya Terus Apa Secara hirarginya Kedudukan secara Kekuasaannya Kita bisa saling Menghormati Seperti itu Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga bermanfaat Selamat menikmati Terima kasih telah menonton